Nah, selain Rizad Ramli, ternyata Rocky Gerung juga tidak hadir ketika diundang di acara resepsi pernikahan Kaisang dan Erina. Alasannya, dia ini lebih memilih untuk menghadiri acara maulid Nabi di Aceh sana, coba. Luar biasa sekali kan Rocky Gerung ini. Nah, ini juga sangat aneh kalau menurut saya. Lah, kok bisa-bisanya ya Rocky Gerung ini menjadi salah satu pengisi materi di acara maulid Nabi. Lah, ini gimana ceritanya, coba? Lah, ini apa nggak salah? Masa seorang non-muslim, bahkan kabarnya dia ini ateis, tapi diundang sebagai pemateri di acara maulid Nabi, coba. Ya, jumpa lagi di konten saya. Minggu kemarin ini ya, Presiden Jokowi punya hajatan mundu mantu. Banyak sekali yang diundang dalam acara tersebut, mulai dari politisi, kemudian mantan pejabat, bahkan masyarakat biasa, juga diundang oleh Presiden Jokowi di pernikahan Kaisang Erina di Pura Mangku Negaran sana. Ya, contohnya saja salah satu pedagang angkringan langganan Pak Jokowi yang bernama Joko Riyadno ini. Beliau ini bahkan sudah diundang sebanyak tiga kali di acara mantu Pak Jokowi, coba. Luar biasa sekali kan? Nah, yang pertama ini beliau diundang di acara pernikahan Gibran. Kemudian yang kedua diundang di acara pernikahan Kayang Ayu. Dan yang terakhir kemarin ini diundang di acara pernikahan Kaisang Erina. Nah, yang membuat saya nggak habis pikir adalah nyinyiran dari seorang Rizar Ramli. Ya, tahu kan? Rizar Ramli ini adalah mantan menteri pecatan Jokowi. Entah kenapa ya dia ini nyinyirin pernikahan Kaisang Erina di media sosial. Apakah karena dia ini menyimpan rasa dendam kepada Presiden Jokowi? Ya, siapa tahu kan? Ya, sekarang coba saja perhatikan cuitan Rizar Ramli berikut ini. Dia mencuit di media sosial Twitter pribadinya seperti ini. Pesta mantuan lebih megah dan monar dari mantuan-mantuan Sultan Jokowi atau Solo. Barisan kereta kuda bagaikan pernikahan kerajaan Inggris atau Belanda. Begitu tulisnya. Ya, padahal ya Rizar Ramli ini diundang di pernikahan Kaisang dan Erina. Tapi dia ini tidak adir dengan berbagai alasan. Malah sekarang ya, dia ini sibuk nyinyirin hajatan pernikahan anak Pak Jokowi coba. Nah, ini kan ada sekali. Dia diundang, nggak datang. Tapi malah sibuk nyinyirin pernikahan Kaisang coba. Kok ada ya orang seperti ini? Ya, coba saja perhatikan ya cuitan di akun Twitternya. Dan kalimat yang dituliskan oleh Rizar Ramli itu ya, kita bisa menilai apa maksudnya. Maksudnya, maksudnya ingin mengatakan bahwa pernikahan Kaisang Erina ini sangat-sangat mewah. Lagian namanya juga anak presiden. Jadi ya nggak mungkin lah kalau nikahannya ini biasa-biasa saja. Bener, Kak? Apalagi ini anak terakhir. Lagian kalau mau dibandingkan dengan pernikahan anak SBI, seperti AHY misalnya, ya jelas masih sangat jauh beda lah. Ya, mungkin masih banyak ini yang belum tahu bahwa dulu ya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY nikahannya di Istana Kepresidenan. Bahkan resepsi pernikahannya tersebut ya, menjadi yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Luar biasa sekali kan? Ya, asal tahu saja sebelumnya, belum pernah ada satupun anak presiden RI yang menggelar acara resepsi pernikahan di Istana Presiden. Kecuali siapa? Ya, kecuali anak SBI ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Rizal Ramli sudah tahu soal itu semua? Atau jangan-jangan ya, sudah tahu. Tapi dia ini nggak berani berbuat apa-apa. Ya, siapa tahu kan? Lama saya beraninya ini cuma sama Jokowi doang, coba. Padahal ya, selama 3 tahun menikahkan anaknya, Jokowi ini nggak pernah sama sekali menggunakan Istana Presiden sebagai tempat resepsi pernikahan anaknya. Tolong dicatat itu. Jokowi ini tidak pernah sama sekali menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Jadi, kalau dibandingkan dengan anak SBI atau SBI, ya jauh bedalah. Nah, kalau soal pengawalan dan lain-lain, itu kan memang sudah melekat pada diri dan semua keluarganya selama 24 jam. Terus, mengapa ya Rizal Ramli ini masih saja sakit hati melihat pernikahan anak Pak Jokowi, coba? Kasian sekali dia ini. Ya, tapi kalau dilihat dari sejarah sebelumnya ya, kita tahulah Rizal Ramli ini kan dulunya pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Dia diangkat menjadi Menteri pada Agustus 2015 dan kemudian dipecat pada Juli 2016. Jadi, belum genap setahun menjadi Menteri, dia sudah dipecat sama Pak Jokowi. Kasian sekali nasib Rizal Ramli ini. Jadi, samalah nasibnya ini kalau dibandingkan dengan Anies Baswedan yang juga pernah dipecat menjadi Menteri Pendidikan. Ya, begitu juga dengan Said Didu. Dia ini juga pernah dipecat dari Komisaris BUMN. Selain itu, ada juga Roky Gerung yang dipecat sebagai dosen dari Universitas Indonesia atau UI. Makanya ya, tidak heran kalau mereka ini kumpul semuanya jadi satu. Ya, seperti di foto ini. Nah, tapi benarkah Rizal Ramli ini masih menyimpan sakit hati karena pernah dipecat oleh Pak Jokowi? Ya, kalau itu yang dijadikan alasan, menurut saya ya, justru semakin menunjukkan ketidaklegowoan seorang Rizal Ramli. Ya, menurut saya ya, Rizal Ramli ini belum dewasa untuk bisa membedakan mana itu urusan politik dan mana itu urusan pribadi. Ya, karena kalau diamati ya, ada juga kok mantan menteri yang hadir di acara resepsi pernikahan Kaisang dan Erina. Ya, misalnya mantan menteri ketenaga kerjaan Hanif Dakiri. Tapi jujur saja ya, sebenarnya ini bukan masalah hadir atau tidak hadir di penikahan. Yang menjadi persoalan adalah, kalau memang dia ini diundang tidak hadir, buk ya nggak usah nyinyir di media sosial seperti itulah. Masa ya sudah tua, tapi kelakuannya seperti anak-anak SD coba. Nah, ini kan memalukan sekali kalau menurut saya. Nah, selain Rizal Ramli, ternyata Roky Gerung juga tidak hadir ketika diundang di acara resepsi pernikahan Kaisang dan Erina. Alasannya, dia ini lebih memilih untuk menghadiri acara maulid Nabi di Aceh sana coba. Luar biasa sekali kan Roky Gerung ini. Nah, ini juga sangat aneh kalau menurut saya. Lah, kok bisa-bisanya ya Roky Gerung ini menjadi salah satu pengisi materi di acara maulid Nabi. Lah, ini gimana ceritanya coba? Lah, ini apa nggak salah? Masa seorang non-muslim, bahkan kabarnya dia ini ateis, tapi diundang sebagai pemateri di acara maulid Nabi coba? Lah, ini gimana ceritanya? Kok bisa seperti itu coba? Ya, tapi silakan dikoreksi kalau ini saya salah. Tapi setahu saya ya, Roky Gerung ini memang bukan seorang muslim. Bahkan di acara maulid Nabi tersebut ya, dia menafsirkan ayat suci Al-Quran secara vulgar dan serampangan. Dia ini bahkan menjelaskan mengenai Al-Quran dan sejarah Nabi Muhammad. Seakan-akan dialah yang paling paham tentang Islam. Lah, ini kan luar biasa sekali parahannya kalau menurut saya. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad, dalam perspektif itu, bukan seorang rasis pasti. Orang akhir tidak lebih tinggi dari orang Jawa. Orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin. Untuk pergi kembali pada moral call. Dari hal-hal yang sifatnya teologis, yang hanya mungkin dipahami. Kalau orang punya kecerdasan. Orang punya akal sehat. Dan memang, Quran diterunkan ke wilayah kedunguan. Ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca-baca-baca. Kan itu? Isi pertama. Dalil pertama dari Quran. Baca-baca-baca. Belajar-belajar-belajar. Pikir-pikir-pikir. Ikro-ikro-ikro. Bukan kerja-kerja-kerja. Jujur saja ya, saya gak habis pikir. Kok bisa Rocky Gerung dijadikan hujatul Islam bagi sebagian umat Islam? Lah ini apa gak parah coba? Lah apakah sudah tidak ada lagi tokoh muslim yang mumpuni? Kenapa harus Rocky Gerung coba? Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Ya selama ini kita tahulah mereka yang benar-benar ulama sering kali dihina, dilecehkan, dicacimaki, dikatain PKI komunis dan lain-lain. Tapi giliran yang ateis, non-muslim, dan bahkan ada juga pelaku kriminal, itu justru malah diulamakan coba. Lah ini kan lucu sekali kalau menurut saya. Padahal kalau kita mau melihat ke belakang sana ya, Rocky Gerung ini pernah mengatakan bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Jadi sebenarnya dia sendiri tidak percaya dengan kebenaran yang ditulis dalam kitab suci. Apapun itu kitab suci-nya. Nah sekarang ya tiba-tiba dia bicara soal Islam dan menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Kok bisa ya ada orang seperti ini coba? Nah terus pertanyaannya, di mana gerombolan yang selama ini suka memberi tempel penistaan agama? Nah apakah yang dilakukan Rocky Gerung ini bukan bagian dari penistaan agama? Atau jangan-jangan penistaan agama ini hanya milik jamaah Rocky Gerung saja? Lah ini kan luar biasa sekali kalau menurut saya. Dan melihat video ceramah Rocky Gerung di acara maulid nabi tersebut, Fahri Hamzah pun ikut berkomentar. Supaya kalian tenang, mendingan ikut pengajian Ustadz Rocky Gerung begitu katanya. Nah jadi gimana? Luar biasa sekali kan Ustadz Rocky Gerung ini? Ya saya kira dibikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Dan sebelum saya akhiri konten saya ini, saya ingin mengucapkan selamat atas pernikahan Kaisang dan Erina. Semoga Sakinah mawada dan warohmah. Ya saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Terima kasih.